Cara bayar Gopay pinjam di Tokopedia Pertama, silakan teman-teman buka aplikasi Tokopedia Oke, kemudian setelah masuk di aplikasi Tokopedia Silakan teman-teman pilih saja menu keuangan ya Oke, seperti ini Klik saja menu keuangan Nah, kemudian disini ada fitur Gopay pinjam Silakan teman-teman klik saja ya, Gopay pinjam Oke, nah ini akan dihubungkan dengan Gopay pinjam ya teman-teman Nah, disini kalau misalnya teman-teman sudah memiliki Gopay pinjam Tampilannya seperti ini ya, tetap sama seperti kita belum memiliki Gopay pinjam Selanjutnya, silakan pilih saja ya Menu pilih yang ada di bawah Oke, dan ini akan dihubungkan ke Gopay pinjam ya teman-teman Kamu akan dialihkan ke halaman Gopay pinjam Nah, selanjutnya disini otomatis tampil total tagihannya ya Silakan pilih saja bayar Kemudian selanjutnya, silakan pilih metode pembayarannya ya teman-teman Klik menu titik 3 ini ya Oke Nah, disini kita tinggal pilih saja Bisa bayar lewat virtual account atau lewat alfamat Nah, dalam tutorial ini saya akan pilih virtual account ya teman-teman Biar lebih praktis Oke, dipilih seperti ini Nah, selanjutnya silakan pilih bayar tagihan Nah, selanjutnya silakan dikopi nomor virtual account ini ya Pilih salin Oke Selanjutnya kita tinggal bayar saja ya Nah, disini untuk pembayaran Gopay pinjam di Tokopedia Setelah kita mendapatkan nomor virtual account Saya sarankan teman-teman menggunakan permata mobil X ya Atau kita transfer dari bank permata Oke ya Kita buka saja bank permata Setelah masuk ke akun bank permata Silakan pilih saja menu transfer Kemudian pilih nomor rekening Kemudian pilih lanjut Nah, disini kita pilih saja bank permata teman-teman ya Atau permata bank Kemudian disini kita tempel ya Nomor virtual account yang dari Tokopedia tadi ya Oke ya, pastikan nomor virtual accountnya sudah benar Selanjutnya silakan pilih ok Kamu akan transfer ke nama kita sendiri teman-teman Bank permata Nomornya nomor sekian ya Nomor virtual account yang dari Tokopedia-nya Selanjutnya pilih lanjut Kemudian silakan masukkan nominalnya ya Pastikan nominalnya sudah benar Selanjutnya pilih ok Kemudian selanjutnya pilih konfirmasi transfer Oke, kita tunggu saja ya Silakan masukkan pinnya teman-teman Kita tunggu ya prosesnya Nah, ini transaksi berhasil ya Dan otomatis ya pembayaran Gopay pinjam berhasil Ya, jadi ini langsung berhasil ya Oke teman-teman, itulah cara bayar Gopay pinjam di Tokopedia Semoga video singkat ini bermanfaat Dan selamat mencoba Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Dan aktifkan juga tanda loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya Oke, terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya